Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya kali ini kita ada project di daerah Jakarta yaitu kita akan mengerjakan Hyundai Santavi untuk project unit disini yaitu di bagian setir ini adalah setir dari Hyundai Santavi ya untuk bagian tombolnya sudah full ya cuman di sini masalahnya untuk tombol audio yang sebelah kiri itu pada bagian tombolnya tidak berfungsi ya ke head unit jadi pada saat mesin lurus di sini tombolnya tidak berfungsi atau tidak terkoneksi ke bagian head unit cuman pada saat setirnya di belok ke kiri atau ke kanan head unitnya terkoneksi ke tombol setirnya nah disitu masalahnya tapi untuk tombol-tombol yang lain seperti mid itu normal ya dan tombol krus juga normal pada saat setir lurus hanya saja di bagian sebelah kiri yang untuk audio itu tidak berfungsi pada saat posisi setir lurus tapi untuk lampu di sini normal ya semuanya lampunya menyala semuanya tapi untuk tombolnya tidak berfungsi jadi kita akan coba kita periksa dan kita perbaikin untuk masalahnya dan sekarang kita akan coba untuk service dulu jadi nanti di akhir video akan kita review hasilnya jadi tonton terus videonya sampai akhir dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya lalu aktifkan loncengnya agar selalu update untuk video-video dan proyek-proyek yang terbaru dari kita Oke selamat menyaksikan selamat menikmati proses perbaikan pada bagian tombol setir sudah selesai ya jadi sekarang tombol bagian kiri itu sudah aktif kembali Hai dan tombol kiri-kanan dan MID juga tetap normal ya setelah dilakukan perbaikan untuk tombol sebelah kiri sudah terkoneksi sekarang ke head unit untuk volumenya naik turunnya Hai lalu channelnya next dan back channel lalu tombol mute dan tombol modenya semuanya sudah kembali normal ya meskipun setirnya dalam posisi lurus Hai jadi sekarang meskipun posisi setir lurus belok atau pada saat dimiringkan ke kiri dan ke kanan tombolnya tetap fungsi ya jadi fungsi semuanya sudah kembali normal di bagian tombol-tombolnya semuanya dan untuk tombol krus juga tetap normal lalu MID juga normal jadi emang untuk masalah di santafi sering terjadi yaitu tombol setir sering tidak aktif ya itu biasanya terdapat kerusakan di bagian dalemnya jadi harus dilakukan service Oke sekian dulu untuk penjelasan projek kali ini bila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi Hai semoga videonya bermanfaat Terima kasih sampai jumpa lagi di projek-projek yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton